Intro Oke guys, sekarang kita bakal bahas sistem pernafasan Nah, disini tujuan pelajaran ya Intinya, kita ingin mengidentifikasi, menjelaskan, dan membandingkan struktur, fungsi, dan proses respirasi pada manusia dan juga hewan Nah, jadi kayaknya penting banget ya sistem pernafasan ini Apalagi kalau misalnya kita yang punya penyakit pernafasan Kayaknya penting banget buat tau gimana sih proses pernafasan itu dan gimana sih cara menjaga biar tubuh kita ini punya paru-paru yang sehat Oke, jadi pernafasan ini adalah proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme Ada dua macam pernafasan, ada pernafasan luar dan pernafasan dalam Yang luar itu pernafasan eksternal, jadi itu pernafasan yang mungkin udah kita sering denger Yaitu proses pernafasan yang dilakukan sama paru-paru Ke jantung, terus ke seluruh tubuh Nah, sedangkan kalau pernafasan dalam itu pernafasan yang terjadi di sel dan juga kapiler darah Nah, jadi disini ada urutan dari sistem pernafasan manusia Ada rongga hidung, faring, laring, trachea, bronkus, paru-paru, alveolus, dan sel tubuh Nah, di hidung ini ada bulu hidung dan juga ada mukus gitu ya yang berusaha untuk menyaring udara ketika masuk Sehingga udara tersebut bisa lebih bersih saat masuk ke tubuh kita Nah, terus faring Nah, faring ini ada di setelah hidung Disini ada tiga bagian, ada naso faring, ada oro faring, dan laring-faring Nah, ini laring Jadi, di laring ini juga ada bagian-bagiannya Dan disini ada pita suara gitu Jadi, suara kita tuh hasilnya dari laring Nah, terus abis itu ada trachea Trachea Nah, di trachea ini Di mana udara ini bakal masuk ke daerah yang lebih dalam dan bakal masuk ke dua cabang Nah, cabang ini namanya bronkus Nah, terus dari bronkus itu bakal masuk lagi ke lebih dalam namanya bronchiolus Nah, bronchiolus ini tuh kayak cabangnya cabang dari bronkus gitu loh Nah, di bronchiolus itu bakal ada alveolus Nah, alveolus ini bentuknya kayak buah anggur Di mana disitu ada terjadi pertukaran udara antara oksigen dan CO2 Nah, dari situ masuk ke peredaran darah Dan akhirnya ke sel-sel tubuh Nah, proses pernafasan ini terbagi menjadi dua Ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut Kalau dada itu menggerakkan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk Dan pernafasan perut itu menggerakkan otot diafragma Jadi, sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perutnya itu diatur gitu ya Ketika inspirasi dan ketika ekspirasi Nah, biasanya kalau pernafasan perut ini digunakan untuk menyanyi Nah, inspirasi itu apa sih? Inspirasi itu terjadi ketika otot-otot antarusuk melakukan kontraksi Sehingga tulang-tulang rusuk dan tulang dada terangkat ke atas Nah, ketika terangkat ke atas Akhirnya rongga dada ini membesar Saat rongga dada membesar Maka tekanan udara ini akan berkurang Dan tekanan udara yang di luar itu akan lebih tinggi daripada yang ada dalam tubuh Sehingga udara akan masuk ke dalam tubuh Nah, sedangkan ekspirasi itu kebalikannya Jadi kalau ekspirasi itu Otot-otot antarusuk itu akan relaksasi Terus abis itu tulang rusuknya akan turun Dan akhirnya jadi semakin kecil rongga dadanya Sehingga menyebabkan tekanan udara di sana akan semakin tinggi Dari lingkungan sekitar dan akhirnya udara pun akan keluar Nah, disini ada penjelasan juga mengenai Sebenarnya udara yang kita hirup dan kita keluarin itu berapa banyak sih Dan ternyata ada istilah-istilahnya Misalnya ketika kita nafas biasa Kita inspirasi dan ekspirasi secara normal gitu ya Itu namanya volume tidal Itu kurang lebih sekitar 500 ml Nah, terus sebenarnya kita masih bisa menghirup udara lagi Namanya adalah volume inspirasi cadangan Kayak gitu Nah, sedangkan ketika kita misalnya menarik nafas Terus kita mengeluarkan udara Setelah itu kita mengeluarkan udara lagi Itu namanya volume ekspirasi cadangan Kayak gitu Nah, seandainya kita udah ngeluarin semua udara yang ada dalam tubuh kita gitu ya Secara maksimal Sebenarnya dalam tubuh kita masih ada lagi Namanya volume residu Jadi masih ada udara sisa di dalam poru-poru kita Nah, itu nggak bisa dikeluarin Nah, kayak gitu Nah, jadi Disini kita bisa lihat di grafik gitu ya Ini udara yang masih bisa kita hirup Namanya volume inspirasi cadangan Ini udara normal yang kita hirup Ini tergantung sama umur Sama jenis kelamin Sama pekerjaan Dan lain-lain Kayak gitu Jadi ini beragam banget Kalau volume tidal Nah, terus volume yang kita keluarin tadi Namanya volume ekspirasi cadangan Dan volume udara yang tersisa di dalam tubuh Itu namanya volume residu atau sisa Nah, kalau dijumblahin Itu namanya kapasitas vital Kayak gitu Terus kalau misalnya kita pengen ngejumblahin dari yang volume tidal Sama volume inspirasi cadangan Itu namanya kapasitas inspirasi Kayak gitu Nah, sebenarnya dari proses pernafasan Ada pertukaran gas O2 dan CO2 dalam tubuh Pengangkutan oksigen dalam tubuh ini dilakukan oleh plasma darah Dan juga hemoglobin Sebagian besar oksigen diangkut oleh hemoglobin dalam bentuk oksimioglobin dan juga oksihemoglobin Cuman beberapa persen aja oksigen yang terlarut dalam plasma Nah, jadi kurang lebih reaksinya akan seperti ini Hemoglobin ditambah oksigen Jadi 4HbO2 Nah, sedangkan dalam proses pengangkutan CO2 Dalam tubuh sebenarnya ada 3 cara Soalnya CO2 ini ada beberapa jenis juga Ada yang CO doang Ada yang CO2 Ada yang CO3- Nah, disini dijelasin secara lebih mudah Dengan bentuk gambar gitu ya Dimana udara CO2 ini Dari sel jaringan Yang sudah mengalami respirasi gitu ya Akhirnya mengirim CO2-nya ke sel darah Terus abis itu diikat dengan hemoglobin Terus abis itu dibawa pergi Nah, terus Ketika sudah dekat dengan alveolus Akhirnya CO2-nya dilepaskan kembali Dan masuk ke alveolus Kayak gitu Nah, disini kita lihat Dimana H2CO3 itu menjadi H+, dan HCO3- Nah, disini selanjutnya ada kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan Pertama, berkurangnya jumlah hemoglobin Jadi, bisa jadi kurangan sel darah merah Sehingga kita kesulitan untuk Mendapatkan atau mengikat oksigen Kedalam darah Dan akhirnya Susah juga untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh Terus selanjutnya ada Keracunan gas yanida Atau CO Nah, keracunan gas ini Mengganggu proses pengikatan O2 oleh darah Karena gas CO dan CN memiliki daya ikat jauh lebih tinggi terhadap hemoglobin daripada daya ikat hemoglobin terhadap O2 Ketiga, ada kanker paru-paru Nah, biasanya dipicu oleh polusi udara Dan polusi asap roko yang mengandung hidrokarbon termasuk benzopiren Kempat, ada emfisema Terjadi karena jaringan paru-paru kehilangan elastisitas Akibat gangguan jaringan elastik dan kerusakan dinding diantara alveoli Kelima, ada kanker paru-paru Terjadi akibat penyempitan saluran pernafasan Nah, biasanya ada penyebabnya Bisa jadi karena sumbatan jalan nafas yang sebagian reversible Radang jalan nafas sehingga merusak sel epital saluran nafas Dan yang ketiga, bisa jadi karena reaksi yang berlebihan pada jalan nafas terhadap berbagai rangsang Misalnya karena alergi Dan keenam, ada TBC TBC yang dapat mengganggu proses difusi oksigen karena timbulnya bintil-bintil kecil pada alveolus yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis Penerita biasanya batuk berat yang dapat disertai batuk darah dan badan menjadi kurus Dan yang ketujuh, ada pneumonia Infeksi bakteri diplococcus pneumonia menyebabkan penyakit pneumonia Kedelapan, radang Radang ini bisa radang broncus Kalau di hidung bisa rinitis Kalau di rongga hidung itu bisa sinusitis Kalau di laring itu bisa laringitis Kalau di pleura, pleura itu lapisan yang di luar paru-paru Yang melindungi paru-paru itu namanya pleura Nah kalau seandainya radangnya disitu namanya pleuritis Dan yang kesembilan ini ada tronsilitis Tronsilitis adalah peradangan pada tonsil atau amandel Tonsil ini adalah kelompok jaringan limpoid yang terdapat di rongga mulut Jika terjadi infeksi melalui mulut atau saluran pernafasan Tonsil dapat menyebabkan penyempitan saluran pernafasan Nah selanjutnya kita bakal membandingkan dengan sistem pernafasan hewan Disini ada pernafasan insekta Jadi insekta ini serangga Bernafas dengan menggunakan tabung udara yang disebut trachea Nah disini contohnya Kayak ada anjing tanah ya Nah terus disini Kurang lebih bentuk trachea kayak gini Ada otot, ada tracheola, ada pembulu trachea Terus disini ada spirekel dan sel epitelium Dan disini ada pertukaran antara oksigen dan juga CO2 Nah selanjutnya ada pernafasan pada ikan Jadi ikan bernafas dengan insang Yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala Nah kurang lebih bentuknya seperti ini Nah insang, ikan tersusun atas bagian-bagian berikut Ada tutup insang, ada membran branchiostega Ada lengkung insang, ada lembaran filament Dan saringan insang Selanjutnya ada pernafasan pada ampibi Ampibi ini contohnya jelas banget Kodok ya Nah kodok ini Bernafas menggunakan paru-paru, kulit dan juga insang Jadi pada stadium larva atau misalnya kecebong atau berudu gitu ya Hewan ini bernafas dengan insang luar Nah sedangkan kalau udah dewasa Ini menggunakan paru-paru Struktur paru-paru katak berupa kantong tipis yang elastis Dilengkapi dengan lipatan-lipatan pada permukaan dinding dalamnya Yang berguna untuk memperluas permukaan Pada permukaan dinding dalam terdapat kapiler-kapiler darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan dari paru-paru ke jaringan-jaringan lain yang melepas CO2 ke paru-paru Selanjutnya ada pernafasan pada burung Nah jadi kurang lebih burung ini punya pundi-pundi udara yang membuatnya unik ya Jadi selain ada lubang hidung, ada celah tekak, ada trachea, ada siring, ada bifurkasi, ada bronkus, ada paru-paru Ada juga pundi-pundi udara ini yang bisa kita lihat Nah disini ada kantong udaranya Ada kantong udara belakang, ada kantong udara depan gitu ya Jadi si paru-parunya ini lebih terbantu ketika menyimpan udara Yang mana ini akan membuat burung itu jadi lebih ringan kayak gitu Oke, thanks for watching Bisa di like dan subscribe Buat ngedukung channel ini Bye